Kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pong Rekun dan Bapak Kunwardana untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno. Pasangan calon nomor urut 2 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3, waktu untuk bertanya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silahkan. Terima kasih. Saya izin bertanya dengan Pak Rano Karno, ketika Bapak menjabat sebagai gubernur di Banten, saya membaca di koran bahwa penduduk Badui menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata. Kalau saya melihat bahwa Bapak selama ini adalah orang yang menjaga ketahanan budaya, maka ada sesuatu yang kontrari efek dengan yang Bapak lakukan. Jadi kami bertanya kepada Bapak, kenapa itu harus terjadi sementara Pu'un sendiri sudah meminta, bahkan meminta kepada Presiden Jokowi Dodo waktu itu untuk mencabut kebijakan itu. Terima kasih. Sekarang kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2, waktunya 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Terima kasih Mas Dharma, kalau Anda bicara soal Badui pasti Anda tahu tentang Seba. Seba itu kunjungan masyarakat Badui ke pemerintah daerah. Kalau saya menolak, nggak mungkin mereka berkunjung. Tapi memang saya membatasi karena apa? Permintaan masyarakat Badui itu sendiri. Mereka minta apa? Tidak boleh ada BTS, supaya HP tidak masuk ke kampung mereka. Tapi anak Badui luar punya HP. Mereka tidak ingin punya sekolah, tapi mereka berpendidikan. Mereka punya sekolah sendiri. Nah artinya Mas Dharma, salah satu yang saya jaga pada waktu itu, masyarakat Badui dia harus berkembang, tapi dia harus dijaga. Karena populasi berkunjung tiba-tiba menjadi bludak. Nah jadi artinya, masyarakat Badui adalah masyarakat Indonesia yang tidak bisa kita pungkiri. Mereka mempunyai kebudayaan yang luhur. Dan mereka mempunyai kemampuan untuk mengeksplor dirinya sendiri. Tentu saja saya sebagai gubernur pada waktu itu memberikan fasilitas. Apa yang bisa kita bantu? Satu, misalnya tadi acara Seba kita kembangkan menjadi acara pariwisata. Dulu Seba kecil, Mas Dharma. Tapi waktu saya jadi gubernur, yang berkunjung bisa 6.000 orang masyarakat Badui. Akhirnya apa? Dengan ini, masyarakat Badui dikenal lebih luas. Itulah yang memang membuat mereka tiba-tiba ketakutan. Karena jumlah kunjungan wisata disana membludak. Kembali lagi, saya tidak menolak, tapi memang saya membatasi. Karena apa? Permintaan masyarakat Badui itu sendiri. Terima kasih, Mas Dharma. Masih ada waktu? Dimanfaatkan atau cukup? Baik. Berikutnya kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2. Untuk memberikan tanggapan atas jawaban pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Ya, memang benar demikian, Pak Rano. Tetapi di Badui ada Badui luar dan Badui dalam. Badui dalam itu tidak mau sampai nilai-nilai luhurnya terkontaminasi oleh infiltrasi asing hanya dengan pariwisata. Karena dengan pariwisata, maka budaya Badui mulai tergerus. Oleh sebab itu, seharusnya kita sebagai yang di Jakarta, ketika kami nanti memimpin, kami akan menjadikan taman mini sebagai miniatur Indonesia untuk menjaga kelestarian budaya Badui. Karena budaya Badui ini adalah sesuatu yang heritage atau sudah langka di Indonesia yang harus tetap kita lestarikan agar keluhuran budaya Badui yang selama ini kita kenal itu bisa terperihara sampai selama-lamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami kini giliran paslon nomor uru tiga untuk merespon jawaban dari paslon nomor uru dua waktu ada satu menit dimulai dari Anda berbicara. Memang saya sebagai orang yang mencintai kebudayaan, bahkan saya lah yang membangun museum Multatuli di Lebak. Saya membuat perpustakaan Saijah Adinda di sana. Karena Lebak ini masuk dalam sejarah bangsa. Dan kebetulan masyarakat Badui ada di sana. Dan mungkin kalau Mas Dharma juga tahu banyak karuhun di sana, bukan hanya Badui. Ada juga kegiatan-kegiatan tradisional yang tiap tahun dilakukan. Nah jadi artinya saya sangat tahu di satu sudut saya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badui. Barangkali kalau Mas Dharma lihat, kita masih bisa melihat masyarakat Badui luar berjalan ke Jakarta untuk jual madu. Jual hasil tenunnya. Nah waktu itu kami memfasilitasi membuat kooperasi. Agar apa? Tingkat kesejahteraan mereka meningkat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih.